Akhirnya terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan kita selama ini setelah Honda CBR150R yang baru saja dilaunching dan banyak sekali perubahan di bodinya. Tapi ada beberapa komponen yang kemungkinan bisa dipasangkan pada saudaranya yang telanjang yaitu Honda CB150R dan benar sekali ternyata memang Honda sedang menyiapkan motornya dan sekarang sudah ada di depan kita. Ini adalah Honda CB150R Streetfire yang baru dijual di Indonesia dengan harga Rp30.700.000 untuk yang tipe SE ini dan untuk tipe di bawahnya itu beda Rp1.000.000 harganya naik kira-kira hampir Rp1.000.000 dibanding model sebelumnya. Kita akan bahas motor terbaru dari Honda ini naked bike yang sekarang lebih ganteng dan lebih kekar ini satu persatu kita akan detailkan seperti apa perubahannya dan nanti kita akan sedikit kasih impresi bagaimana kalau dia dibawa di jalan raya. Jangan kemana-mana selamat datang di Autorider dan selamat menonton video ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anda bisa melakukannya dengan aman, nyaman, dan tenang. Nah, Anda kalau mau gabung gampang banget tinggal klik saja gratis dan mudah ada linknya di bawah ini. Jadi tinggal klik daftar dan Anda bisa melakukan usaha langsung. Oke, sekarang kita coba lihat desainnya satu persatu ya. Ini motor keduanya sama, tipe SE, tapi bedanya adalah yang ini yang versi full aksesori. Jadi kita fokus ke sini dulu. Wow, kalau kita lihat ya. Mungkin kalau Anda lihat sekilas, masih kelihatan CB memang. Karena kita lihat satu persatu lampunya semua masih plek-ketiplek sama proses. Lampu depan, lampu sen, lampu belakang itu masih sama dan semuanya sudah full LED seperti yang sebelumnya. Tetapi tarikan desainnya, garis-garis bodinya itu jauh berbeda. Dia sekarang jauh lebih kekar karena Honda bilang mereka membawa desain sebuah big bike itu ke varian motor yang seras makul CC ini. Kelihatan ya di depan ini. Itu sekarang dia lebih ganteng karena tanknya kelihatan lebih besar. Dan walaupun lampunya, lampu yang model lama, tapi sekarang dia punya cover yang baru. Dan di atasnya ini juga speedometernya baru. Jadi memang di depan ini tampangnya kelihatan OCB, tapi lebih segar loh. Gitu aja. Di depan juga kelihatan tanknya lebih lebar karena sekarang tanknya sudah model cover. Jadi ini adalah plastik ya bro. Kalau ada yang bilang kondom, ya ini adalah tanki kondom. Tapi dia bisa lebih lebar dibanding sebelumnya. Dan shroudnya juga berbeda sekarang. Tetap menutup radiator di bawah sana. Tetapi desainnya sangat berbeda dibanding sebelumnya. Ada semacam sirip-sirip di sini. Itu adalah sirip-sirip untuk pembuangan hawa panasnya. Jadi hawa panasnya dibuang langsung ke samping kaki kiri kanan Anda. Dan shroud depan ini menjadi wadah untuk shockbreaker barunya yang berwarna kuning. Nah ini yang paling mencolok. Karena kalau dilihat dari depan, dia langsung kelihatan ganteng dan kekar selain bodinya yang lebih lebar. Karena efek dari shockbreakernya ini. Tapi kita bahas bodinya dulu ya. Nah kita lihat dari tankinya ini, dia menyambung ke belakang. Jadi dari depan itu ke bawah sini itu jadi satu bagian. Lalu ke belakang ini tetap semuanya lancip-lancip ya. Jadi si api jalanan ini itu dia tetap menyeratkan garis-garis bodi tajam. Apalagi di belakang sini itu juga behalnya masih sama dengan yang lama ya. Terpisah kiri dan kanan. Tajam sekali di bagian sininya. Lampunya juga kalau lihat dari belakang itu masih mirip sebenarnya. Begitu juga dengan sparkboardnya. Semuanya penuh dengan guratan garis tajam yang mengesankan walaupun dia diam tapi kelihatan motornya udah lari kencang. Kenalpotnya nggak terlalu jauh beda dibandingnya lama tapi desainnya juga baru. Jadi motor ini dibuat sedemikian rupa sehingga tampilannya jauh lebih kekar. Tapi nanti riding posisinya jadi sedikit lebih tegak. Karena bagian stang ini kalau kita lihat ya dia mempunyai racer yang lebih tinggi dibanding yang lama. Dan stangnya ini tapered handlebar itu bagian tengahnya lebih lebar. Dan warnanya itu burnt titanium. Jadi warnanya apa ya? Coklat bukan, abu-abu bukan. Ya warna titanium ya. Itu stangnya sama pelaknya sama warnanya. Dan desain pelaknya itu berubah. Karena dia sekarang pakai pelak yang mirip dengan saudaranya yang pakai fairing ya. Honda CBR150R. Jadi kaki-kaki kayaknya sama semua ditempelin semua sama Honda di motor ini. Dari CBR150R ke CB150R. Sesuai sama ekspektasi kita. Nah satu lagi dari segi desain. Sekarang untuk tipe ini yang SE ya itu sudah ada undercowl. Jadi bodi bagian bawah ini. Jadi sekarang dia lebih manis dan lebih kece gitu. Bagian bawahnya ada penutupnya. Dan dia kesannya memang lebih lebar, lebih kekar. Walaupun secara dimensi masih sama dengan yang lama. Dan itu efek dari strout baru dan cover tanky baru ini. Jadi inget ya zaman dulu ya tahun 2010-an awal-awal dulu itu. Ada motor sasmo 10cc yang sudah pakai tanky kondom juga. Itu Yamaha Bison. Dan dia pakai, sayangnya belum pakai sok depan upside down. Dan dia sekarang CBR150R ini sok depannya upside down. Mirip sekali dengan saudaranya yang pakai fairing gitu. Pakai sok breaker dari Showa. Dan kita lihat di bawahnya ini, disc brake-nya juga bergelombang. Jadi keren banget bentuknya. Disbrake-nya di sebelah kanan. Dengan dua piston, kalipernya Nissin. Tapi belum ABS. Sementara pelaknya itu juga sama dengan saudaranya. Itu pakai dimensi di depannya pelak 17 inci. Lebarnya 2,5 inci. Dibalut sama bang IRC Road Winner. Lebarnya 100 mm, profil 80 ring 17. Di belakang kita lihat komposisinya juga mirip ya sama sebelumnya. Tapi desain pelaknya berbeda. Dia pakai pelak 17 inci, lebarnya 3,5 inci. Dan dibalut ban 130, profil 70 ring 17. Di belakang juga sudah pakai rem cakram. Rem cakramnya juga bergelombang. Senada dengan yang depan. Lalu bagaimana dengan mesinnya? Nah, bagian dapur pacu ini. Itu sepertinya masih sama dengan yang lama. Karena dengan komposisi yang ada ini tidak berubah. Jadi dia masih belum pakai slipper clutch ya. Komposisi dari mesinnya menghasilkan tenaga. Sekitar 16,9 PS. Dan torsi 13,8. Masih mirip sama yang lama. Nanti kita akan coba seperti apa kalau sudah di jalan raya. Tapi sebelum itu kita coba dulu posisi duduknya seperti apa. Coba turunkan dari standar tengahnya. Dia tetap punya standar tengah ya. Oh bener bro. Jadi stangnya ini lebih tinggi. Sekitar 3 cm dari yang lama. 30 mm. Kelihatan banget dari racernya itu. Panjang sekali dari triple tri atas ini ke bagian stang. Dan membuat posisinya jadi lebih nyaman. Nah kalau anda lihat ya tinggi saya 180 cm. Tinggi jognya masih sama dengan yang lama. Tapi posisi stangnya jadi lebih dekat dengan saya. Karena dia lebih tinggi. Buat anda yang mungkin tidak setinggi saya. Ini pasti lebih menyenangkan. Karena anda juga pasti duduk lebih tegak lagi. Ini enak banget kayaknya buat touring atau buat riding jarak jauh. Atau mungkin riding di dalam kota. Buat perubahan komuter. Tapi jaraknya jauh dan lama. Ini pasti enak banget. Memang tidak disebutkan Honda. Seberapa lebar stangnya dibanding yang lama. Tapi kalau kita lihat ya. Dia tidak terlalu lebar. Nanti kita cobain aja nih. Seperti apa di jalan raya di Jakarta. Kayaknya sih jalanan masih agak macet. Jadi nanti kita bisa lihat seperti apa. Di kemacetan. Sementara kalau kita lihat di depan. Speedometernya baru. Oke sekarang kita lihat apa aja yang ada di stang. Seperti biasa ya di sebelah kanan ini. Dia tidak ada kill switchnya. Tapi ada tombol starter di bawah. Di sebelah kiri sih. Biasa ya. Ada passing lamp. Terus ada lampu jauh lampu dekat. Dan ada juga lampu sen dan pason. Lalu ini adalah speedometernya. Mirip sama CBR150R ya. Jadi ada takometer di depan. Kita coba hidupkan mesinnya. Suaranya masih mirip lah sama yang lama ya. Ini ada takometer di atas. Dan ada speedometer besar di bawah. Lalu ada posisi gigi. Ini dia netral. Lalu ada MID. Dan ada jam di atas. Speedometer di bawah. MIDnya apa aja. Kita coba lihat. Ada trip A, trip B. Terus ada konsumsi bahan bakar real time. Dan average A, average B. Dan ini balik lagi ke odometer. Jadi konsumsi bahan bakarnya. Average-nya ada di trip A dan trip B. Tombolnya ada dua. Sebelah kiri buat select. Dan sebelah kanan buat reset. Oke. Karena motornya udah nyala. Dan ternyata di depan. Sudah ada motor yang menunggu kita. Bisa kita bawa pulang. Kita akan cobain seperti apa rasanya. Let's go. Wih, hei, hei. Mantap. Sip. Kita mulai jalan ya. Akhirnya nyobain juga nih. C-EB 150 R Street Fire. Jadi yang datang ke Indonesia. Ternyata tetap ya bro. Yang Street Fire ya. Bukan yang X-Motion. Jadi sepertinya pasar Indonesia itu lebih. Pas dengan gaya-gaya sporty seperti ini. Bukan yang retro-retro gitu. Menurut Honda loh ini kayaknya ya. Pak, mari pak. Wah, kita langsung disambut sama macet nih. Oke lah. Yuk, kita jalan. Nah, posisi riding. Langsung kerasa memang beda ya. Dia lebih tinggi lagi. Jadi kalau Street Fire yang generasi sebelum ini. Memang dia posisi riding-nya lebih tegak dibanding yang sebelumnya. Ya kan? Nah, dengan yang baru ini. Dia stanknya lebih naik lagi. 3 cm lagi. Jadi lebih tegak lagi. Kemungkinan ya. Buat. Agility di jalan perkotaan seperti ini nih. Kan kita butuh. Apa ya. Konsentrasi. Riding yang. Lebih prima gitu. Nah, buat nyelip-nyelip kayak gini nih. Wah, enak banget. Mantap. Oh, sempit. Lewat. Oke. Jadi stanknya gak terlalu lebar. Tapi radius putarnya nih bro. Yang harus diperhatiin ya. Karena dia pakai upside down. Jadi radius putarnya gak seperti yang lama. Yang sebelumnya dia tidak terlalu tajam beloknya. Jadi harus hati-hati kalau mau belok ini kan kita mau putar balik nih. Kita coba ya. Kira-kira seperti apa. Bayangannya tadi di parkiran sih. Kita belok-belokin kanan-kiri patah. Memang dia gak seperti yang lama. Oh, tetap aja sih. Tapi ya memang gak seperti yang lama ya. Bisa nusuk tajam gitu. Nah, sekarang kita. Petemu jalan lurus. Oke. Impresi pertama. Eh, di depan ada si E.B. juga. Yang lama tapi. Ini kalau lihat ya lampunya murid banget sama yang lama. Jadi emang kayak gak ada perubahan gitu lampu belakangnya. Cuman, dia kan lihat tuh pelaknya sama sasisnya merah. Kalau yang ini sekarang hitam. Jadi kayaknya biar warna emas dari sok depan ini stand out gitu loh. Begitu dilihat dari samping, dari depan. Langsung kelihatan. Wah ya, itu dia sok breaker baru tuh. Jadi, oke. Impresi pertama riding C.B. ini. Buat tinggi saya yang 185 cm. Memang, ya motor apa juga pasti pendek ya buat saya. Tapi tadi, kita coba kuduk si Rehan, videographer kita. Dia tingginya 165 cm. Duduk di atas C.B. 150 cm. Streetfire ini dia tidak terlalu, apa ya. Ya balet sih, balet. Tapi gak yang jinjit-jinjit banget gitu loh. Jadi, masih aman. Jadi, tadi sempat ada yang DM Instagram saya. Gimana kalau tingginya 163 cm. Kayaknya masih bisa, bro. Masih aman. Sayangnya memang motor ini itu tidak punya setelan suspensi. Jadi, sok breakernya itu gak punya setelan prabeban. Jadi, kalau memang misalnya Anda beratnya gak terlalu berat ya, itu motornya juga gak turun-turun amat belakangnya. Jadi, tetap agak. Lumayan tinggi lah gitu loh. Karena dia tinggi joknya masih sama, sama yang lama. Yang bedanya adalah sekarang dia tankenya gede banget ya. Jadi, kalau kita lihat, apa ya. CBR 250RR aja. Itu tankenya kalau kita lihat dari atas itu gak selebar ini, bro. Ini lebar banget loh. Tapi ya itu, ini tankenya, ini adalah cover. Jadi, kondom lah ya. Dia tankenya itu 12 liter. Tapi, dia bentuknya ya mungkin kotak di dalam ya. Saya gak tahu dibentuknya seperti apa di dalam. Tapi, intinya dia bisa bikin desain CB ini sekarang jadi lebih beroto. Shroutnya juga makin lebar kiri dan kanan. Ya, mau gak mau karena dia harus ngasih space buat si upside down-nya yang lebih gede kan. Jadi, pada saat belok-belok. Nah, tadi tuh kita lihat ya nanti. Mungkin kita bisa kasih insert, pada saat belok patah itu karena saking lebarnya ini si shockbreaker barunya ini, itu sampai mentok di cover radiator. Nah, kebetulan yang ini gak ada cover radiatornya, tapi tadi ada unit yang pakai cover radiator original Honda itu, dia gak mentok ya, tapi nempel gitu. Itu menunjukkan seberapa besar shockbreaker barunya CB ini. Nah, buat riding sekitar lari lima puluhan ya, gigi lima, harus diakui dia suspensi depannya memang bikin motor jadi lebih anteng. Lebih stiff iya, ya harus diakui lebih stiff, lebih kaku di bagian depannya karena ketemu jalan yang jelek begini nih. Oh, iya, 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 aduh. Lagi-lagi, coba, iya, berasa, lebih berasa sodokannya pada saat kena lobang. Suara saya kan jadi agak gemeter ya, karena ya memang lebih berasa dia. Tapi nanti kita akan coba test ride lebih jauh lagi, mungkin di lain video, bagaimana dengan handlingnya ya. Nah, ini kita fokus di first impression aja ya, riding dari sini ke kantor, supaya videonya cepat tayang dan bisa kita tonton bareng. Seperti apa perubahan di CB150 ini. Suara mesin, basically, halus lah ya, mirip sama yang lama. Gak bisa, ya mungkin bedanya ada, tapi tipis lah, tipis. Gak terlalu jauh kedengeran. Tenaga juga. Nah, tenaga ini kan mesinnya diklaim mirip ya sama sebelumnya. Dan dia gak pake assist and strip for clutch. Tenaganya 16,9 PS. Terus, rasanya sih masih mirip lah sama yang lama ini. Tarik-tarikannya, G5. Oke. Tapi ya, itu ya. Impresi pertama langsung berasa ya, depannya diem banget bro. Ini, udah suspensi depannya memang sangat berpengaruh ke handling. Apalagi sekarang, posisi duduk dan riding style-nya ini, dia, setangnya deket sama kita, ya kan? Terus kita jadi agak tegak dan membuat, apa ya, jadi kayak-kayak bawa supermoto gitu bro. Setangnya deket sama kita nih. Pengennya tuh agresif gitu bawanya. Jadi kalau yang lama tuh lebih ke santai gitu, oke, ya kan? Kalau yang ini, kayaknya buat riding agresif, seru nih. Suspensi depan mantep banget ngeredamnya. Memang dia nonjok, tapi nggak yang plak gitu. Nggak yang sampai terasa mentok ya, bottoming. Itu nggak, nih kalau lagi nih. Oke, dia masih, masih oke dia ngeredamnya. Nah, suspensi belakang, ya itu sayangnya tadi yang nggak bisa di setel, jadi yaudah terima aja seperti itu deh. Emang lebih stabil motornya. Enak bro, enak. Dan menurut saya sih ini stangnya, selain lebih tinggi, berasanya emang lebih lebar ya. Walaupun di speksi nggak terlalu kelihatan bedanya, tapi di tangan berasanya motor ini jadi gimana ya, ridingnya tuh lebih, ya itu agresif gitu loh. Enak, enak. Jadi kalau kita bayangin ya CB yang lama, ini jauh lah dari Versa. Jadi, oke mungkin CB yang sebelum ini itu sedikit lebih santai, tapi sekarang ini riding positionnya memang masih tegak ya, tapi gimana ya? Wah, enak nih pokoknya nih, stangnya dekat. Hehehe. Nah, pemandangan baru ada di bagian depan ini nih, speedometernya itu enak sih ngeliatnya dia. Kan modelnya lebar gitu ya. Melebar ke samping, dan angkanya semua jelas. Dia memang masih LCD positif, tapi posisinya itu mengarah ke kita, jadi agak miring ke arah rider ya. Dan itu nggak bikin silau. Biasanya kalau posisinya agak mendatar, langsung silau dari atas. Kalau ini nggak terlalu bikin silau. Jadi angkanya bisa terbaca dengan sempurna. Soal jok, dia moderat lah. Dia tidak terlalu keras, tapi tidak terlalu empuk. Dan yang asik lagi sih, sebenarnya di bagian belakang tanki ini, walaupun tankinya lebar, dia belakangnya sangat menyempit, sehingga kita masih bisa menjepit tanki ini lebih enak nih kontrolnya. Tapi ini feelnya sih, ini motor ini feelnya udah ada feel-feel big bike sih ada nih di motor ini nih. Dibanding sama yang lama ya. Ini sekarang, oke. Selain desainnya masuk nih, big bike-nya, sekarang ternyata feel-nya juga, feel riding-nya, feel riding big bike. Stangnya gede, shockbreaker gede juga, terus triple-tree atas gede juga, mantap. Ya, sekarang kita menuju kantor, dan ngeracik video ini buat Anda. Sementara, setelah video ini, nantikan juga ada video mengenai modifikasi dua motor modif dari CB150R ini. Kita siapin juga buat Anda. Mungkin pas lebaran atau setelah lebaran. Nah, nanti setelah masuk lebaran lagi, dua hari dari sekarang kami sudah libur. Jadi, motor ini sambil kita pakai libur lebaran, kita sambil tax ride, nanti videonya setelah lebaran ya, bro. Oke. Kita gas dulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Begitu kita bahas motornya, dan ternyata udah ada, langsung kita bawa pulang. Dan motornya sekarang ada sama kami. Selagi lebaran, kita akan melakukan sambil tax ride ya, jalan-jalan sedikit. Ya, mungkin nggak tahu, nggak bisa keluar kota ya, tapi ini dalam kota saja. Dan mudah-mudah nanti setelah lebaran, kita bisa buatkan video tax ride-nya buat Anda. Nah, dari tim redaksi, kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf lahir dan batin. Sementara itu, sebelum video berakhir, kita lihat sebelah sini, yang merah ini, ini adalah model yang sudah full aksesori, jadi Anda bisa melengkapi gaya dari CB1 yang populer Streetfire ini, aksesori original dari Honda. Mulai dari depan, itu ada visor, buat nutupin sedikit dari speedometer ini, jadi lebih keren lagi, dia temanya glossy, terus di bawah ini ada cover radiator, dan ada cover engine di kiri dan kanan, kecil aja, kayaknya ditempel doang sih ini. Terus ada yang tempelan juga, itu ada cover dari tutup tanki bahan bakar, dan ada tank pad, tulisannya CB150R. Terus di belakang, kalau Anda sering riding sendirian, ada cover dari jok, sehingga tampak seperti single seater. dan yang paling belakang, itu ada Delta ID-nya, udah tersedia, keren banget, gayanya lebih macho lagi. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih yang sudah like, subscribe, dan komen di channel kami. Jangan lupa main-main juga ke website kami, www.autorider.com untuk bisa melihat dan membaca apa saja mengenai Honda CB150R terbaru ini, dan bagaimana dengan motor-motor yang ada di kelas yang sama, kita buatkan artikelnya banyak sekali di sana. Jangan lupa juga follow kami di Instagram kami at autorider.com dan Facebook fanpage kami di autorider.com Sampai jumpa, dan maaf lahir batin. Sampai jumpa, sub indo by broth3rmax Terima kasih.